Hai guys, kembali lagi di Sweet Dream Aku Channel Start your day with big dream and your day with sweet dream Nah sekarang masih ada di Grand Hyatt dan kita bisa lihat mataharinya udah terbit Ini udah pagi dan sekarang pagi itu adalah saatnya untuk breakfast Jadi kalian pantangin terus, kita lihat breakfastnya dapet apa aja Dan aku akan nge-review gimana airnya, gimana wifi-nya Pokoknya akan lebih detail nge-review tentang hotel ini, oke? Capcus kita langsung makan Nah begitu masuk kita akan melihat langsung ke pintunya Nah ini adalah bagian buat makannya Disini adalah olahan telur Chicken egg fresh So, jadi omelette Dan segala macemnya Kemudian disini olahan dari mie Ada baso Ada bubur Ini berbagai jemis roti-rotinya Ada banana cake Ini ada pernaut di Perancis Nah, kalau disini adalah bagian salat-salatnya Tau rizit Kalo Nah 桑 Ini makanan Yang dipakai sama nasi Dan ini ada kayak Biung goreng Terus nasi merah Yang pagi-pagi suka Makan nasi Lokal favorit Terus 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 selamat menikmati 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 enak beneran selamat menikmati 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 I think ini memang sedih langsung lihat deh Seperti ini Seperti ini agak keras ya Lupain manto ya Tipe-tipe roti Perancis itu yang keras-kerasi kok Bahannya asin atau agak tawar Dan perasan itu ini ada keralisan tapi ada topping strawberry-nya Aku suka yang ini Menurut aku buat makan pagi Aku suka yang agak-agak tidak terlalu mentereng rasanya Cuma misalnya rasanya tawar tapi ada asamnya tawar Tapi ada manisnya Aku lebih suka rasa-rasanya ngelait kayak gitu So lanjutin makan dulu ya Hai guys, so hari ini udah selesai makannya Dan aku mau nge-review tentang hotelnya sendiri Jadi hotelnya sendiri Buat wifi-nya Tiap kamarnya itu kan dapet wifi pasti Dan wifi-nya itu menurut aku kenceng Dan cepet banget buat nge-upload sesuatu Terus untuk tekanan airnya Tekanan air panasnya itu dia cepet banget Untuk ngatur ke panas dan dinginnya Jadi kita gak usah nunggu lama Dan tekanan airnya itu kenceng banget Untuk shower-nya Untuk bathtub-nya juga nyaman Karena bathtub-nya itu Bersih gitu Jadi kayak kalo kita mau nambahin bubble disana Bisa Terus untuk kulkasnya Kalo kulkasnya itu Menurut aku gak terlalu dingin Kalo kita masukin minuman Jadi kayak cuman Jatohnya tuh kayak Apa ya Kayak adem-adem aja gitu Kalo untuk restorannya Ini restorannya itu Gaya khasnya itu adalah Makanan-makanan Dan Indonesia Jadi kebanyakan yang ditampilin disini Adalah Indonesia Dan Breakfast yang simple Kayak misalnya Roti Yang leften tuh Yang lebih kayak roti Terus habis itu Apalagi ya Yogurt kayak gitu Lebih yang kayak simple Kayak gitu Yang setiap orang bisa makan Jadi kalo untuk jus-jusnya Dia juga ada beberapa Ada Semangka Ini aku lagi minum Ada jus semangka Terus ada Apa lagi ya Ada di Melon Jeluk Kopi Teh Susu Yaitu standard lah ya So Gitu aja Yang aku mau nge-review Dari sini Tempatnya bener-bener nyaman Jadi Kalo menurut aku Ini lebih kayak hotel Yang untuk Kayak Kita mengarikan diri sejenak Dari kepenatan Jakarta Karena outdoornya itu Mirip banget Sama Kita lagi liburan ke Bali Terus buat Nuansa-nuansa Disini Restorannya kerasa banget Nusantaranya Aku ngerasa Ini tuh kayak Bawaan Apa ya Belanda Zaman dulu Dari dekorasi Outdoornya Ini tuh Kerasa kayak Tipe-tipe Bangunan Belanda Zaman dulu Dari lampunya Dari hiasan Art Nouveau nya Terus kita bisa ngeliat Dari sini nih Yang ini Yang ini kayak Rotan-rotan kayu Kayak gini tuh Ini jatuhnya kayak Tipe-tipe rumah Indonesia Zaman dulu Tapi tipe yang Bangsawan nya Jadi kayak Nyaman sih kayak lucu aja gitu Nah guys itu review Terus colokan Buat fax Pokoknya kayak Kalau mau kerja disana Tapi mau melepas penat Juga bisa Pas keluar itu Jatuhnya Outdoor nya Bener-bener Terasa kayak kita Lagi liburan di Bali Tapi begitu masuk ke Bangunannya itu Lebih terasa kayak Apa ya Rumah-rumah Belanda Ada zaman kuno Yang bangsawan nya Terus Indonesia juga Kerasa banget Jadi kalau menurut aku Ini pas banget Buat destinasi Staycation Melepas penat Di Jakarta Dan lepas nya Cocok banget Ada di Bundaran Hari Ini outdoor nya Outdoor nya itu Monsa nya masih Masih ke Bali-balian ya Liat dari kayak Patung-patung nya Terus dari tanaman-tanaman nya Cuma kita geser kesana Ada buaya nya Ada buaya nya guys Oke kita lihat kesana dulu yuk Jadi ini ada restoran nya Disini ya Cantik banget ya Nuansanya kayak Bali banget Dari patung-patung nya Tapi Tembok atas nya juga Bahkan kayak Indonesia banget Ini adalah Wow Jadi kita lihat ke Lapangan tenis nya dulu Kita ke outdoor Lapangan tenis nya Ini juga kayak Kita lagi gak kaya Di Jakarta loh Ini bener-bener nyaman banget Tempatnya Rimbun banget Terus Kayak ada hiasan-hiasan gazebo Kayak gini tuh lucu banget Di jalan Kalau misalnya Mau masuk ke lapangan tenis nya Jadi dari situ Lihat deh Rimbun banget ya Semuanya hijau-hijau Terus Angin nya juga disini Lumayan Lumayan adem ya Kenceng Terus kalau malem ini Kayaknya nyala deh Dekorasi-dekorasinya Juga masih sesuai banget Jadi kayak Banyak banget Batu-batu kayak gini Batu-batu hiasan yang khas Indonesia banget Jadi Gak tau ya Dekorasinya tuh modern Banyak rentak Di Gitu Kayak berasal lagi di Bali loh Tuh Jadi ada mural Di dindingnya Muralnya itu juga Dekorasinya ada Lihat tuh Taneman Taneman Nah ini kalau mau main tenis Kesini Pintunya dari sini guys Nah Dari sini masuknya Gimana Wow jago sekali Ayo Kita lanjut lagi Disini ada jalan setapak Aku gak tau Ini menuju kemana Jadi kita ikutin aja Oh ini buat rute jogging sih Wah lucu banget Lihat deh Ada patung-patungnya Jadi ini Itu rute jogging Jadi kalau misalnya pagi-pagi Mau jogging disini Ih Ih cantik banget Wah Bagus banget ya Ada gase bumi nih Kalau ke kiri atau ke kanan Oke kita ke kiri Karena ke kiri jalanannya lebih kurang Gitu aku pilih ke kiri Injil Sehingga Nah ini nemus ke kolam di sebelahnya itu langsung ke kolam Terus Ini rute joggingnya Kita muter dari sini Wow Jadi ini bisa olahraga gitu guys Bisa olahraga disini Terus kayak ngeliat Pemandangannya sana indah banget Ini deh Lihat deh pemandangan Pemandangannya Wow Kalian banget ya guys Jadi disini Ini dari atas Kita mau lihat poolnya dari atas ya Sebelahnya Nah ini pemandangan poolnya guys Jadi dari sini Kita bisa lihat Wow indah sekali Kelas banget Hai Hai jadi sekarang aku udah ada di lantai 5 nya Ini adalah poolnya Kita bisa lihat poolnya cantik banget tadi Dan tempatnya asli banget Jadi kalau kita keliling tadi Nuansanya tuh bener-bener kayak Bali banget Dan ini cantik banget Mau keliling gak? Yuk ikutin aku yuk Kita keliling Kita ngeliat poolnya Dari lebih dekat Ini nyaman banget sih Kayak tinggal disini tuh nyaman banget Berasa kayak gak lagi di Jakarta Yuk Nih guys Cantik banget Sini Aku ambilin Gambarnya Karena ini bagus banget Jadi Wow Ini bener-bener kayak lagi di Bali Gak lagi di Indonesia Salah Gak lagi di Indonesia Lagi di Bali Gak kayak lagi di Jakarta Liat deh Nyaman banget ya Yuk kita jalan yuk Ini kolam renang dewasanya Nanti kita pindah ke bagian anak-anak ya Tep just tuh 1,6 Nah lanjut kesini tuh Ini arena jogging Jadi jalan setapak yang hitam ini Kita bisa jogging Yuk kita jalan Sambil menuju ke area yang anak-anak Nah begitu kita jalan kesini Kita juga bisa ngeliat Langsung ada kayak banyak patung-patung gitu Patung-patungnya juga tematik Banget nih Kas Indonesia banget Kas Nusantara banget Tapi ini patungnya Kayak jaman-jaman Majapahit ya Jadi Kalau pagi-pagi bisa jogging disini Ini jalan setapak Lumayan jauh Jalan setapaknya Nah ini Wah bagus banget Nah ini guys Mau kasih liat nih Ini dia Ini adalah kolam anak kecil Kita liat dari sini Sini kalau lebih keliatan Jadi gampang banget Ya Ayah bundanya Ngawasin anak-anaknya Berenang Di kiri kanannya Ada bangku buat nunggu Dan anaknya bisa main disini Ini juga lucu banget Jadi dia bikin tamannya juga gak asal-asalan loh Ini konsep loh Nih Jadi langsung sekumpulan bunga-bunga putih Sebelahnya juga langsung bunganya putih Kalau ini Kalau ini Yang ada gubuk-gubuknya Lebih ke arah ungu-unggu Jadi dia Konsep bikin tanamannya juga Nah Ini ada pohon-pohon Pohon-pohon yang khas banget Daun-daun lebar gini Kalau kita lagi pergi ke Bali Itu banyak pohon-pohon kayak gini Dan Seru banget ya disini Yuk kita keliling Nah ini harga menunya Jadi bisa makan di kolom renang Oke guys Thank you for watching Jangan lupa untuk di subscribe Di like Di komen juga Dan Jangan lupa bunyi loncengnya Biar kalian tau Tempat staycation mana lagi sih Yang oke buat diunjungi Thank you Bye bye Serangin Jangan lupa like